Hai partai catur yang diwarnai dengan sebuah manuver Menteri berlian berlangsung pada Uni Soviet Championship Moscow tahun 1991 antara Evgeny Syednikov sebagai putih berhadapan dengan Ruslan Sherbakov game ini dibuka dengan Nesmerinov Rosolimotek pada Sicilian Defense selanjutnya pion hitam ke-6 dan Slavkini Syednikov rokade Ruslan Serbakov mengeluarkan kuda G ke-7 FKD Syednikov kemudian mendorong pion ke-3 pion hitam menyerang gajah ke-6 gajah ke-4 pion ke-5 kembali menyerang gajah dan setelah gajah bersembunyi ke-2 hitam melangkahkan pion ke-5 pion putih ke-5 pion ke-4 gajah ke-4 gajah hitam ke-7 pion A-4 kuda ke-6 dan setelah menukarkan pion di petak p-5 FKD Syednikov melangkahkan benteng makan benteng gajah hitam makan benteng kuda ke-3 ancaman terhadap pion B hitam memproteksi pion dengan kuda ke-7 kemudian setelah menukarkan gajah di petak k-8 Syednikov kembali menekan pion B hitam dengan menteri ke-3 Ruslan Serbakov memproteksi pion dengan menteri ke-7 pion makan pion B hitam makan pion dibalas dengan kuda makan pion Ruslan Serbakov kemudian melangkahkan gajah makan kuda di A3 dibalas dengan pion makan gajah kuda hitam makan pion gajah ke-2 kuda hitam melompat ke-4 dan pada titik ini FKD Syednikov mengorbankan gajah dengan melangkahkan menteri ke-3 jika sekarang hitam melangkahkan kuda makan gajah maka akan berhadapan dengan menteri makan pion disini jika hitam menyelamatkan benteng contohnya ke-8 maka akan dibalas dengan kuda makan pion disini jika hitam bisa mencoba mempertahankan diri dengan menempatkan menteri ke-7 tapi kuda makan benteng menteri makan kuda akan berhadapan dengan langkah skak penteng e-1 dan tentunya hitam akan kalah pada game aslinya sal langkah menteri putih ke-3 Ruslan Serbakov tidak berani mengambil gajah ia memilih pengamanan raja dengan roka depedek FKD Syednikov kemudian menyelamatkan gajah ke-3 yon hitam ke-6 akan tetapi langkah ini membuat diagonal A1 H8 menjadi sangat lemah yang itu saja langsung dimanfaatkan oleh Syednikov Pertama-tama ia mengusir kuda hitam yang sedang menjaga petak e-5 dengan cara mendorong pion ke-3 dan sejuda kuda hitam terusir ke B6 FKD Syednikov menempatkan menteri ke-5 Ruslan Serbakov lalu mempertahankan diri dengan menyerang menteri kuda ke-7 namun tanpa dinyana pada posisi di FKD Syednikov membuat sebuah manuver fantastis yang langsung membuat hitam K.O. Jika kawan-kawan ingin silahkan pause video ini dan temukanlah langkah kejutan dari putih Pada posisi ini FKD Syednikov mengorbankan menteri dengan langkah menteri ke petak ke-7 dan setelah langkah ini Ruslan Serbakov langsung menyerah Ruslan Serbakov terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan Raja makan menteri akan dibalas dengan lompatan kuda ke F5 double skip Sang Maharaja Hitam Banyabisa ke G8 akan berhadapan dengan skakmat satu langkah Kuda ke H6 ataupun kuda ke E7 Terima kasih